unboxing ini expander cross tipe ultimate package ayo di unboxing ini nyonya ini ini belinya juga atas nama nyonya jadi wow rasanya enak satisfying kali oh oke ini ini tenang sampai representing saja itu harus dilepas dulu ke atasnya oke terus belakang 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 nitsubishi pajero sport ini unitnya banyak sekali ini 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 semuanya ppnbm ya ini ini yang cross kalau ini gak ada ppnbm nih yang model baru tuh crossnya warnanya hitam banyak banget nih warna putih juga banyak banget itu hitam gak ada ppnbm ini pajero sport mv gun oke nanti kita akan review ya itu unit yang disitu kita akan review itu kalau dijajarkan ya ini jajarnya sama persis dengan yang baru ini kita coba kita lihat belakang yang apa agak majuan yang ini nah ini kalau dari belakang samping ya itu kelihatan itu bedanya yang lama sama yang baru itu ya agak kalau ini ya agak mirip sih ini beda lekukannya doang kalau depannya bedanya gini kalau ini agak ada turun ya kalau yang baru itu agak naik gini agak lekukannya agak gimana agak melengkung gitu yang baru kalau yang lama itu tegas lurus kemudian gini ya itu bedanya yang baru sama yang lama ya expander sama cross itu banyak disitu kalau yang lain sih sama-sama aja sih itu peletnya oke satu bulan ini nanti STNK pastinya jadinya sekitar 2 minggu 3 minggu paling lama ini 100-1 bulan terus nanti kuitansinya kemarin pembayaran kan banyak maksudnya nggak langsung nanti dicek jadi mulai pertamanya 10 juta iya dan yang 50 52 kali terus 25 iya ini yang 100 itu dipecah jadi BBN jadi maksudnya pertama ke BBN iya isi disini yang 30 ini seputar yang 100 yang rumah itu iya terakhir pelunasan yang 62 iya iya terangkan sama punya yang sini oke oke nah sekarang itu pakai aplikasi kayak gini ya nggak pakaian lagi oh bu nanti jadikan yang siap kemana oke 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 Nah, kemudian tanda tangan virtual di sini, tanda tangan. Aktivasi garansi. Nah, sekarang sudah garansinya, servis nanti selama 4 tahun berupa itu apa? Nanti servis pertama nanti 1000 km atau 1 bulan ke depan. Nanti itu cuma pengecekan belum ganti oli. Nah, selanjutnya per 6 bulan sekali atau kilometernya itu 10.000 km. Jadi servis nanti ganti oli gratis, semua nanti biayanya juga gratis. Sampai yang ke-6, jadi per 6 bulan atau 10.000, ingat-ingat. Jadi 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 sampai terakhir. Tidak 5.000 lagi ya? Tidak 5.000 lagi ya? Apanya? Kilometernya ganti olinya. Sampai 50.000 km. Kan dulu 5.000 km ganti oli. Oh gitu, sekarang per 10.000. Atau 6 bulan kalau waktunya. Jadi mana yang lebih dulu tercapai? Iya, terus biasanya kan 1000 km cek ini enggak? Iya, nanti 1000 km atau 1 bulan ke depan. Nanti waktunya tetap di cekan. Nanti belum berhenti oli, cuma harus di cek dulu pertama. Itu satu-satunya lama. Itu ya. Untuk garansi mesin nanti 3 tahun, mbak. Selama 100.000 km, kalau ada apa-apa, termasuk aki. Tapi kalau aki itu cuma 2 tahun atau 50.000 km. Jadi aki kalau ada masalah dengan kelistrikan, aki. Itu nanti kalau anu dibanti baru kalau masih garansi. Ini mas wawannya mas ya? Ini selesai. Jadi mas unitnya ada banyak enggak mas yang masih BPNPN? Sementara untuk awal tahun ini mas, kita masih ada stok untuk yang 2021. Terutama S-Pandir. Itu masih dengan aturan yang diskon BPNPN dari pemerintah 100%. Monggo nanti kalau yang mau info, mau ambil unit, test drive, bisa hubungi saya. Oke, nomernya ada di luah ya? Ya. Jadi yang kalau BPNPN itu harganya lebih murah dari unit ya mas? Sekitar 25 jutaan. Oke. Nanti diskonnya itu. Kalau yang 2022 kita memang belum produksi. Oke. Yang uangnya kurang mas, biasanya kan malu untuk kredit. Gimana mas? Kalau nanti kredit, kita juga ada DP untuk yang paling minim, jadi paling kecil. Untuk S-Pandir sekitar 6 jutaan. Monggo kan bisa nanti kita jaringan masukkan aplikasi dan pengajuan nanti kita insya Allah bantu sampai ACC. Oke. DP minimnya 6 jutaan. Cash juga bisa ya mas ya? Pasti bisa kalau cash. Oke terima kasih mas. Sama-sama mas Rifai. Semoga gendaranya berkah. Amin. Amin.